Bumi Saweri Gadi Memiliki keindahan alam yang sangat indah di tanah luwun Keindahan air terjun Sarambu Masiam memberi pesona yang menakjubkan untuk Sulawesi Di sisi lain kami ajak Anda melirik sebuah kreativitas tanpa batas Kaum difabel di Belopa dalam membuat peralatan makanan yang eco-friendly Hai Sulawesi people, apa kabar? Saya berharap kabar Anda baik dan siap untuk liburan serta menikmati indahnya Sulawesi Selatan Dalam keliling Sulsel Selebes TV Nah kali ini tim keliling Sulsel Selebes TV berada di kabupaten yang cukup keren Dengan pesona alami yang begitu indah Serta destinasi wisatanya yang cukup menakjubkan Nah ini dia Sulawesi People Kabupaten Luwuk Luwuk merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang cukup indah Dengan pesona alami yang menjanjikan Dan kali ini tim keliling Sulsel akan mengeksplore keindahan Luwuk Tepatnya di Kota Belopa Hai Sulawesi people, keliling Sulsel kali ini berada di Kota Belopa Kabupaten Luwuk Dan kita akan menikmati keindahan Kota Belopa dengan segala keseruannya Dan yang paling penting kita akan jelajahi keindahan alam Kabupaten Luwuk So let's go! Kabupaten Luwuk adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan Yang dalam kurun waktu 3 tahun dimekarkan menjadi 3 daerah strategis Nah dari pemekaran wilayah itu Kabupaten Luwuk memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak tahun 2006 Seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwuk berdasarkan peraturan pemerintah Dan diresmikan menjadi ibu kota pada tanggal 13 Februari 2006 Dan pastinya dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Matayang Yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Luwuk Melihat keindahan Kota Belopa dan mengisir kampung kecil di Kota Belopa tepatnya di Jawaro Saya bersama tim keliling Sulawesi Mendapat informasi kalau di kampung tersebut Terdapat tempat membuat kerajinan tangan yang sangat eco-friendly dan dikerjakan oleh kaum Bifabel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menariknya nih karena di tempat ini juga mempekerjakan disabilitas Yang memiliki kreatifitas serta dedikasi yang tinggi terhadap kaum Bifabel Yang juga ikut berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan Mirai Mesia menghasilkan karya tangan yang sangat eco-friendly Dari sebuah kreatifitas seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik Para pekerja Bifabel ini sangat semangat dalam memproduksi barang-barang ini Berbahan dasar seperti batok kelapa, pelepah pinang, bambu serta daun pisang Telah dihasilkan oleh kaum Bifabel yang sangat luar biasa Mengapa tidak? Lihat saja dari hasil karyanya Dengan segala keterbatasan fisik Jadilah mangkok, piring, gelas yang sangat unik dan cantik Yang pastinya dapat membantu kebutuhan manusia sehari-hari Ini lagi membersihkan mangkok batok kelapa Dimana mangkok batok kelapa ini sudah di coating Ini sudah aman untuk digunakan Ini belum Jadi ngomong-ngomong ini coatingannya Coatingannya kita pakai Biasa kita kawatir kalau makan di Oh iya dong Untuk kesehatan kan Mbak Kita menggunakan biocoating yang ramah lingkungan Jadi aman kok untuk konsumsi Terbuat dari apa tuh kak? Dia terbuat dari sarang tawon Ini mangkok ini beda warna tapi sama ya bahannya Oh ini sudah di coatingnya kayak gini Iya betul Ini berapa ukuran sih kak? Ukurannya ada tiga pair sih Ada yang paling besar, tengah dan paling kecil Yang small Ini yang disuga sini lagi ngapain ya? Ini ada teman kita Paisal dan Pak Mustafa Ini Paisal Paisal lagi merapikan sebelah dalam Kerak-kerak dari batok kelapa ini Kemudian Pak Mustafa juga sebelah dalam Tapi lebih dirapikan lagi Ini perhalus lagi Bedanya ini sama yang ini apa nih kak? Bedanya ini sebelah sisi luar Sisi luar apa ya? Kerak? Ya betul Kerak batok kelapa Dan ini sisi dalam Oh yang ini lebih berhalus? Biar lebih halus lagi Ini apa sih kak? Ini kita mau buat teko Bahannya sama dari batok kelapa Tapi ini teko? Yap Itu untuk pembuatan teko Mungkin bentuknya Bentuknya seperti ini Oh ini sudah jadi ya? Nanti ada pegangan Kemudian ada tutup atas Kemudian ada buat lubang Terus berarti pegangannya nanti bahannya sama dong? Sama Semua dari batok kelapa Sama yang menariknya lagi nih Sama yang disini memperkenalkan teman-teman dari kaum disabilitas Ah betul Betul sekali Saya lihat ya It's so sad Iya tapi maksudnya Kalau disini artinya mereka lebih bisa mengeksplore kemampuan mereka dong? Yap Disini mereka bekerja tidak harus Apa ya? Mereka tidak harus buat ini Tidak harus buat ini Tetapi Apa yang mereka bisa? Bagaimana kami mencoba memaksimalkan Yang mereka bisa Seperti disini ada Pak Mustafa Karena akibat kecelakaan kontak listrik Pada saat dia bekerja Dan dia harus diamputasi Jadi tangannya dipotong dua Kedua tangannya dipotong Yang sebelahnya bisu dan tulik Namanya Faisal Artinya disini teman-teman yang aktif kerja sampai sekarang udah bawa? Aktif kerja teman-teman disabilitas ada tiga Yang satunya lagi lagi sakit Tiga orang Jadi enggak sumpah bawa Salah best people Kalau yang ini namanya Pak Mustafa dan Faisal Mereka bekerja di Mirai, Indonesia dengan segala keterbatasan Tapi tidak melunturkan semangat mereka dalam bekerja Dalam mengolah bahan tempurung kelapa ini Menjadi sebuah barang yang sangat eco-friendly Dan berguna bagi manusia Slap best people Keren ya Hasil dari kerja kreatif yang dikerjakan Pak Mustafa dan Faisal ini Mangkok, piring sampai gelas yang unik seperti ini Diciptakan oleh seorang kaum defable yang sungguh membuat saya kagum akan hasil yang dibuatnya Kreativitas tanpa batas Pak Mustafa dan Faisal Yah ini benar-benar menginspirasi Semangat dan kegigihan mereka dalam bekerja sungguh luar biasa Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki Pak Mustafa dan berkannya Faisal sangat gigih Dalam bekerja dan sangat biawai Dalam mengerjakan pekerjaan ini Kreativitas yang sangat luar biasa Lebes people Dengan segala keterbatasan Tapi tidak membunuh semangat mereka Untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa Kayak gini Bahkan ini baru kurang lebih 7 bulan Dan pemasarannya itu sudah sampai ke luar negeri ke Jerman, ke Amerika Keren Dan yang paling penting Semua Eco-friendly Selamat menikmati Madi pemilik dari Mira Indonesia mengatakan Bahwa produknya ini sudah diperiksa oleh badan pengawasan obat dan makanan Dan hasilnya Produk yang diproduksi oleh Madi dan kaum Difabel ini Tidak berbahaya dan bebas dari bahan kimia Selebes people tahu tidak Gelas teko dari batok kelapa Piring yang terbuat dari pelepah pinang dan daun pisang Serta gelas bambu dan pipet bambu Semua yang diproduksi ini adalah bahan ramah lingkungan Yang memang menjadi produk asli Mira Indonesia Dan pastinya dikerjakan oleh orang-orang kreatif yang sangat menginspirasi Nah selebes people Dari hasil yang diproduksi oleh Mira Indonesia Sudah ada juga loh Yang dikirim alias terjual di negara besar Seperti Jepang dan Amerika Mira Indonesia melahirkan sebuah hasil kerja kreatifitas tanpa batas Dari kaum Difabel Yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Sebuah makna hidup memberikan cerminan nyata Bahwa tak ada yang mustahil dikerjakan dengan segala kekurangan yang dimiliki Jangan kemana-mana dulu ya selebes people Dari kampung unik yang menciptakan produk yang keren Tim keliling Sulsel masih akan kembali Dan mengajak Anda untuk melihat belopa lebih dekat lagi Jadi tetap di keliling Sulsel Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!